di sini saya akan menjelaskan tata cara dalam penggunaan SCBA self-contained breathing apparatus atau yang biasa kita sebut breathing apparatus jadi alat ini semisal ada kebakaran di ruang tertutup contohnya di kamar mesin atau di tempat-tempat tertutup lainnya jangan pernah sekali-sekali masuk ke ruangan tertutup yang terjadi kebakaran di dalamnya tanpa menggunakan alat batu pernafasan presentasi korban meninggal akibat kebakaran itu jauh lebih besar karena asapnya daripada apinya jadi lebih berbahaya asapnya kalau kita memadamkannya di ruangan yang tertutup jadi ini fungsinya kalau kita memadamkan api selain kita bawa alat pemadam api ringan yang sudah dijelaskan tadi kita juga harus menggunakan breathing apparatus ini termasuk dalam firefighting equipment yang perlu diperhatikan di breathing apparatus ada dua yang pertama yang pertama dicek kebocoran ada tidaknya kebocoran pada selangnya yang kedua sistem alarmnya berfungsi atau tidak sistem alarm pada pressure rendah itu harusnya dia alarm jadi untuk ngetesnya kita pasang dari tabung dari tabung kita pasang ke demon valve setelah itu kita buka tabungnya sampai pressure nya naik jadi kita buka ini saya sudah buka pressure nya sudah naik sudah saya buka pressure juga sudah naik cara mengetes gimana bisa tahu ada yang bocor atau tidak itu caranya kita tutup lagi tabungnya kita tutup lagi tabungnya lalu kita tunggu selama 30 detik sampai dengan 1 menit jika pressure nya berkurang berarti ada kebocoran di selangnya atau di konektornya karena ini pressure nya tidak turun berarti tidak ada kebocoran di selang ataupun konektornya 1 selesai yang kedua untuk mengetes alarm low pressure nya pressure rendahnya setiap kali jarum ini bergerak mendekati merah warna merah ini pressure rendah itu harus ada alarm caranya untuk mengetes alarm nya kita tekan demon valve nya kita buang tapi ingat ini harus ditutup dulu kalau ini tidak ditutup ini dibuka habis tabungnya cara penggunaannya itu cara penggunaannya ada cara yang lebih cepat cara yang lebih cepat itu bukan seperti menggunakan ransel kanan dan kiri jadi ada cara yang lebih cepat itu dari atas jadi kita balik dulu ini ya kita balik yang tabungnya di bawah yang bagian atas ini yang rencananya ada di atas kita itu harus di bawah dulu jadi kita balik jadi tangannya kita masuk gini tangan masuk baru langsung diangkat diputar ke belakang itu cara yang tercepat semua kalau dalam keadaan marah bahaya semuanya harus cepat ya jadi nanti mau dipraktekan sama jurumudi jurumudi minta tolong jurumudi jadi seperti ini ya jangan kanan kiri kanan kiri ya jadi gak sama dengan menggunakan tas ya jadi harus sama jadi harus cepat terus disini ada juga untuk sabuknya dan ini maskernya ada yang perut misalkan jelas ya selamat menikmati